Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana membuat ide cerita mencari ide untuk cerita fantasi, cerpen cerpen itu cerita pendek, berarti durasinya cuma 5 sampai 6 halaman, ini beban ini gak mudah, dalam 6 halaman kita anggap 6 halaman, kita harus membuat cerita fantasi, tapi sebenarnya mudah sebenarnya mudah, fantasi itu artinya kita garis bawahi dulu apa sih itu fantasi? fantasi itu adalah kejadian yang settingannya itu di masa lampau atau masa depan yang adanya cuma di imajinasi, tidak ada di real life, tidak ada di dunia nyata, karena ini fantasi, kalau pernah ada di dunia nyata sesuatu gak mungkin terjadi catet, sesuatu gak mungkin terjadi, contoh magic, ilmu, musim waktu bla 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 semua penyihir, itu kan yang bukan gak mungkin, maksudnya yang sangat familiar di dunia fantasi, nah sekarang kita mau membuat ide seperti itu gimana caranya, gini pemirsa kita tentukan dulu nih, gini kalau kalau kita mau cari ide, saya pusing nih, mau cari ide, mau bikin cerita fantasi, tapi bikin ide cerita dari mana ya? nah dari sini, pertama kita tentukan dulu setting waktunya catet, semua konten saya itu setiap mau bikin cerita itu berbeda-beda cara mencari ide-nya berbeda-beda cerita horror, cari-cari ide-nya begini cerita fabel, dongeng, begini cerita romans, begini jadi beda-beda, nah kalau cerita si fantasi ini, kita setting dulu waktunya dimana nih? kejadiannya kapan? kejadiannya di masa lampau di jaman-jaman kerajaan atau kejadiannya di masa depan di saat dunia tahun modern, tahun 2000 3000, 5000 sekian udah di jaman, udah futuristik atau di jaman sekarang saya mau bikin fantasinya bisa, semua bisa semua bisa, tinggal kita olah dengan seperti tadi saya bilang fantasi itu gak jauh-jauh dari penyihir magic-magic gak jauh dari situ nah kalau kita, contoh kita mau bikin ceritanya kan ini kan tentukan dulu sebelum kita melangkah ke step selanjutnya untuk membuat ide cerita tentukan dulu saya mau membuat ceritanya di masa lampau oh iya, berarti sistem kerajaan masa sekarang oh iya, boleh kehidupan kita sekarang oke, jadilah dongeng nih begitu kita eh, fantasi nih begitu kita bikin cerita sekarang anak sekolah tokonya jadi, setelah kita pilih nih jaman sekarang kita mau pilih apa kedua, tokonya tokonya anak sekolahan pemainan nih atau anak kampus atau anak sekolahan anak kampus atau preman-preman atau karyawan pokoknya bebas tentukan dulu setelah kalian mendapatkan settingan waktunya di jaman sekarang kita pilih contoh di jaman sekarang saya pilih anak kampus anak sekolahan dah biar konten ini ditonton sama banyak ini maksudnya segala usia nonton anak-anak lah anak-anak nonton jadi begitu konten ini anak-anak nonton eh, pemainannya anak-anak anak SMA lah SMA, SMP atau berapa lah anak sekolah, pelajar nah yang ini kan cerita real semua kejadiannya sekarang pemainnya pemainnya anak sekolahan sekarang semua kan maksudnya cerita yang sebenarnya cerita-cerita biasa tapi kita memasukkan fantasinya mulai fantasinya ini apa fantasinya ini adalah gini eh sebuah kalung yang kalau dipakai kita bisa ngilang jadi kalau kita pakai itu kita ngilang karena kalung ini pemberian peri jadi gak sengaja gitu eh hujan-hujanan berteduh di bawah pohon tiba-tiba peri pohon muncul atau apa gitu maksudnya ada ada paku nyangkut di tubuh si pohon si kita lagi berteduh rada ketusuk aduh ketusuk paku 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 tua gitu dia otek-otek otek-otek ih sambil berteduh sambil eh copot pakunya begitu copot gak tau punya perinya keluar peri menunggu pohon ternyata di pohon itu dia di penjara di situ di pantek contoh lalu diberikan lah kalung kalung itu kan fantasinya nah setelah dia dapat kalung dia bisa ngilang baru kita alirin ceritanya karena ini cerpen ceritanya disimpel langsung aja kalung yang saya dapatkan dari peri yang ada di pohon anu yang saya bantuin karena begini-begini dia dulunya nganu makanya di kurung sana-sana kalung ini saya bisa ngilang saya mau begini sekarang mau begininya itu mau ngapain itu yang menjadi inti dari cerita yang jadi judulnya nanti umpangan nih dia mau merampok dia mau mencuri dia mau menyontek PR ya kan karena tokohnya anak pelajar tapi kalau tokohnya lain bisa yang lain intinya seperti itu catat intinya seperti itu jadi kalau membuat cerita fantasi seperti itu nanti ketika dia mulai ini ternyata si begitu bebas si peri ini bebas dia punya kutukan juga ketika peri ini bebas peri ini gak tanya ratu ratu dari segala peri begitu ratu ini peri ini bebas kunci dimensi kerajaan mereka juga terbebas terbuka dimensi itu masuk ke dunia kita ya ada penyihir ada ada makhluk-makhluk kecil ada monster ada apa masuk semua karena memang dulu dia disengaja di penjara sama orang kita nih sama manusia di penjara dia di penjara dimasuk ke pohon dipaku supaya disegel supaya dimensi dia tertutup karena dia ini adalah orang yang bisa menghubungkan dunia antar dimensi makin berkembang ceritanya intinya seperti itu pemirsa ide bisa seperti apa kalau saya terus ngomong begini tentang cerita-cerita begini fantasi ini gak ada habisnya yang jadi pemahaman kalian intinya kalau fantasi itu settingan waktunya apa pemainnya siapa lalu masukkan unsur-unsur fantasi unsur fantasi itu gak jauh-jauh dari magic makhluk-makhluk ya boleh lah itu dibilang baik buruk yang baik itu ya penaga apa baik-baik yang jahat itu ya monster terus dwarf makhluk katek katek itu pendek-pendek manusia-manusia pendek apa semua jadi kalian juga harus harus ada edukasi seperti itu oh ada wolf wolf itu apa oh manusia kepalanya apa sih kepala yang serigala gitu-gitu kutuk-kutukan jadi rada luas sih fantasi juga ada rada luas jadi terserah kalian jadi kalian kuasai dulu ketika kalian membuat cerita fantasi step by step yang tadi saya sebutin kalian sudah sudah pikirkan ini disini ini begini ini sih fantasinya apa fantasinya saya mau pakai ini ini saya mau pakai tiga model naga penyihir sama witch hunter pemburu penyihir bebas aja kalian bebas kalian paham ya tinggal polemik ceritanya kalian bungkus sendiri intinya dasar untuk ide cerita itu yang tadi saya sebutin kalau ada yang mau ditanya atau kurang jelas atau apa tulisnya di kolom komentar nanti saya perjelas lagi berbagi gak pernah rugi rugi kalau gak pernah berbagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itulah diskusi kita tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati